Arifat, jangan sombong dulu, jangan suuzon dulu dengan orang yang secara kasat mata menurut kita tidak sholat. Jangan sombong dulu dengan orang-orang yang menurut kita secara fisik tidak sholat. Barangkali hatinya selalu berkoneksi kepada Allah. Sedangkan kita sholatnya mungkin dahsyat, lima waktu di masjid, tapi mulai dari takbir sampai salam alaikum tidak pernah ingat Allah keculi sesaat. Barangkali kita orangnya seperti itu. Maka jika kita melihat seseorang secara kasat mata tidak terlihat sholat di masjid bersama kita, belum itu dia tidak sholat. Barangkali dia mengikuti manhaj khalwat Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan jika seseorang takut riak atau khawatir dengan kasaf-kasaf yang berbahaya, karena ada orang tertentu jika dia dipukakan mata batinnya, Allah dia melihat manusia dengan karakternya. Jika karakternya karakter tamat terlihat seperti babi, jika karakternya galak, bengis, maka terlihat seperti si guguk, anjing. Maka orang-orang ini diperkenankan oleh Imam Ghazali untuk sementara waktu sholat sendiri bukan sholat berjamah. Ini fikir Imam Ghazali yang tidak disepakati oleh Imam Minus sholat dan Imam-imam yang lain. Imam Subuki juga menolak hal ini. Tapi saya memahami bahwa ini bukan masalah benar dan tidak benar. Ini adalah masalah perbedaan peralihan kondisi. Maka jika kita melihat ada orang yang dianggap ahli ma'rifat, terlihat dalam kasat mata kita tidak sholat. Belum tentu dia tidak sholat. Mungkin kita yang merasa sok sudah sholat. Maka teman-teman, mari kita gabungkan makna ayat tadi. Bahwa surat Toha tadi mengatakan, Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa setelah mengenalkan dirinya. Puncak dari pengenalan itu adalah beribadah lalu mendirikan sholat. Maka pengenalan ma'rifat tanpa ibadah dan sholat adalah kebatilan yang mutlak. Sebaliknya juga, orang-orang yang sholat tapi tidak mengenal Allah, itu sholatnya juga tidak bermakna. Mardut indah Allah tidak diterima di sisi Allah SWT. Maka kita menuduh diri kita, jangan-jangan sholatku belum khusus. Tidak sibuk memandang orang lain, menjadi juri orang-orang lain.